Setelah 1100 sekian, tindak kebunan ya, perunan setelah kita terus ini, itu usulan pentidaklayakannya itu memang dari akun desa. Terima kasih telah menonton. Yaitu usulan pentidaklayakannya itu memang dari akun desa, itu sejak dikitangnya. Lalu itu belum kita tindaklanjuti artinya kita belum beba apakah usulan itu baik atau benar atau tidak. Tapi memang karena itu usulan dari desa, desanya mesti cepat direspon. Baik usulan itu penghapusan maupun usulan penambahan ya pengusulan baru itu diusulkan. Tapi baru ketahuan kan ini karena salurnya kan sekarang, karena BNBA di Kemensos itu untuk salur bulan ini itu 3 bulan sebelumnya. Nah, kita sudah-sudah beri saran kepada desa. Kalau memang yang terhapus atau diusulkan penghapusan kemarin itu masih merasa layak atau dianggap layak atau memang layak, silakan laksanakan musdes di desa. Evaluasi berada data yang ada di sana itu, yang masih layak silakan diusulkan kembali, yang tidak layak ya tidak usah. Kemarin atasan kita input itu kan kita sudah berikan jadwal, musdes silakan sebelum tanggal 15. Inputing mulai tanggal 16 sampai akhir bulan, almin 1 sebelum tanggal berakhir bulan. Ternyata sampai dengan berakhirnya tanggal kemarin dan April, ukur ter-input baru 383. Lalu bagaimana kita perlu tindak lanjuti, karena kita rencananya di bulan Mei ini kita verbal. Karena kasusnya sudah terlanjut viral, sudah kemana-mana ya. Kita harus memang benar-benar pastikan usulan itu benar, kita melakukan validasi. Nah, kemudian ternyata kemarin minta audiensi diadili Pak Petinggi dan BPD, beberapa perwakilan itu. Dari audiensi itu meminta, yang pertama ya memang data ini segera dikembalikan. Ya, itu juga memang dari awal kita sudah menyarankan begitu. Tetapi yang di luar dugaan kita, pelarga ini juga melayangkan tuntutan hukum ke Polres. Nah, ini yang tidak bisa, artinya kalau memang mau diproses secara umum dulu, ya proses hukumnya berjalan duluan. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, ya. Selamat malam. Terima kasih.